bentar ya bentar ya saya setting dulu nih mumpung dapat angin kita agak tinggikan oke teman-teman ya bertemu lagi bersama saya belgedesugi disini nah dalam video kali ini tujuan video ini dibuat adalah untuk mengajarkan kalian bagaimana langkah awal membuat layang-layang cortek tapi setelah intro yang satu ini tidak ada angin oke yang pertama nih ya saya punya yang namanya kerangka sayap nah ini dia kerangka sayapnya teman-teman nah mungkin kalau teman-teman buat layangan cortek gitu ya kan mungkin ada muter-muter ada yang pun tak panting ngonyahnya mungkin itu kalian buat kerangka sayapnya itu terlalu bengkok di tengah jadi bebannya atau bengkoknya itu terlalu di tengah pas kena angin kenceng nah rata-rata kalau layangan seperti itu dia itu kalau nggak ngeseng dia muter-muter teman-teman maka dari itu kalian buat kerangkanya bentuknya seperti ini nah di bagian tengah di sini kalian kasih agak sedikit lebih kaku dan lebih tebal teman-teman biar nanti bengkoknya bisa sedikit lebih di ujung saja nah seperti ini teman-teman kalian bisa lihat kan nah kalau seperti ini mungkin kemungkinan nanti bakalan bisa terbang teman-teman kemungkinan ya oke lanjut kalau ini namanya kerangka lurus teman-teman kalian buat kerangka lurusnya ini yang sedikit kaku-kaku saja karena ini penopang badannya kalau kalian buat ini lemet kemungkinan besar juga nggak mau terbang kencang karena apa karena bentuknya nanti bakalan jauh berbeda nanti bakalan seperti ini dia teman-teman ya nekuknya itu ke belakang badannya jadi biar badannya tegak walaupun kena angin kencang kalian buat saja yang kaku tapi yang bulat jangan buat yang terlalu besar kalian buat yang kecil tapi bulat kalau kecil-kecil dan bulat itu pasti nanti jadinya bakalan kaku kemudian ada yang namanya kerangka kepala badan pinggang nah disini saya buat yang besar-besar yang panjang-panjang dulu karena belum diukur jadi ini nanti kita akan ukur langsung ketika perakitannya ini kalian buat yang kecil nah sedikit pipih ya jadi yang kecil saja karena layangan cotek nggak perlulah yang besar-besar gitu karena yang mini-mini juga gitu ya kan oke yang terakhir ada kerangka nah ini ini ekornya nih teman-teman ya kalian buat ekornya seperti ini kalau ekornya ini lentur ya teman-teman ya usahakan kalian buat yang lentur-lentur saja karena kalau kalian buat yang kaku mungkin itu juga penyebabnya layangan kalian bisa muter-muter karena dia cenderung lebih berat ke bawah gitu bebannya itu lebih ke bawah teman-teman karena ekornya kaku gitu mungkin ya maka dari itu kalian buat ekornya yang lentur saja oke ini dia mantap selamat menikmati 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 oke sekarang kita akan terbangkan oke bos kita langsung saja ke lapangan ini kita pakai tali bukan tali sih benang untuk kita ngikat layangan karena layangan kecil jadi simple simple aja tapi gak ada angin semoga aja nanti anginnya kenceng udah mulai ada arah anginnya kebalik salah saya teman teman biasanya arahnya ke timur sekarang ke utara lagi salah taruh tripen tuh kita minta bantuannya adek mega saja ya karena gak ada angin jadi sulit melayangan kalau gak ada angin ya ya man ha nyak menaik nih dak layangan mudah karuan naik tuh dak adek mega bilang beja-beja dia bentar ya bentar ya saya setting dulu nih mumpung dapat angin kita agak tinggikan oke seperti biasa ya karena layangan mini juga memang agak sedikit mudah dibuat nih teman teman ya kita ikat di pohon singkong ya atau pohon ubi untuk ketinggian sendiri kisaran bentar nah untuk ketinggian sendiri berkisar berapa nih ya 30 meter kalau gak salah teman teman karena layangan kecil juga gak terlalu tinggi-tinggi ya biar keliatan nanti kalian lihatnya di hp kalian ya oke jadi saya langsung simpulkan saja teman teman poin pertama nih jika kalian ingin membuat yang namanya layang-layang cotek mini saya sarankan kalau yang baru belajar buat buat saja yang kecil dulu teman teman karena lebih mudah dibentuk dan mudah dibuat oke yang pertama poinnya itu kalian harus buat yang namanya kerangka sayap atau tengahnya itu jangan biarkan sampai lentur di tengah teman teman usahakan lenturnya di ujung saja kalau kalian gak bisa rautnya seperti itu boleh dikasih penaboh teman teman di bagian tengahnya ya tapi jangan terlalu panjang nanti takutnya terlalu kaku gitu kan kalau misalkan kalian gak bisa rautnya yang bengkok di ujung kalian taboh saja di bagian tengah-tengahnya jadi seperti itu simpelnya teman teman ya dan juga untuk apa namanya untuk kaki gitu ya kan ya pastilah itu buat yang lentur saja teman teman karena kalau kalian buat kaku kemungkinan besar juga dia bakalan berat di bawah kalau dia berat di bagian bawahnya mungkin bisa muter-muter gitu ya kan jadi poinnya itu saja teman teman ya untuk kepala untuk pinggang kalian buat sewajarnya aja jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga kalau terlalu besar nanti ya terlalu kaku juga gak bagus gitu kata terlalu itu gak bagus teman teman sebenarnya gitu ya kan apapun itu kalau isi terlalu berarti gak bagus gitu kalian buat seimbang saja jangan lupa kalian ukur semua bantangnya itu di tengah-tengah pas ya di pas di tengah-tengah biar presisi antara kanan dan kiri jadi seperti itu ya teman teman itu saja sebenarnya ini layangan simpel ya kalau dibilang simpel sih simpel cuman ada beberapa anak-anak yang masih kesulitan membuat gitu ya kan oh iya satu puenya lagi kalian kalau mau buat saran saya buatlah kenaknya pakai tali dulu oh iya saya kira layangannya jatuh teman teman oke kalian buat tali penariknya itu pakai tali atau benang saja jangan pakai bambu dulu teman teman karena kalau yang pakai bambu itu agak sedikit memang susah terbang ya gitu untuk pemula saya sarankan pakai tali saya mungkin ya itu saja karena layangan kecil dan simpel jadi gak perlu makan tenaga banyak dan waktu banyak juga nah oke lah teman teman ya mungkin segitu dulu karena saya rasa sudah cukup ya karena layangan kecil juga gak terlalu ribet sebenarnya kalau kalian ini gak skip saya pastikan kalian bisa buat untuk ukurannya bisa cek saja di kolom deskripsi ya karena sudah lengkap disana oke saya beli gede disini atau i gede sugiarta nama lengkap saya pamit undur diri dan terima kasih kita bertemu lagi di vlog vlog saya selanjutnya entah itu layangan atau mancing kita gak tahu tergantung situasi dan kondisi nanti gitu ya kan mantap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih